. Bupati Hulu Sungai Selatan Dr. Andes Haji Ahmad Fikri M.A.P., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Dr. Andes Haji Muhammad Nur M.A.P., menyambut hangat kunjungan kerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBNRI Dr. Hastowardoyo, di Pendopo Bupati HSS. Selasa 27 Desember 2022. Kehadirannya tersebut di bumi rakat mufakat, guna memberi motivasi bagi pemerintah Kabupaten HSS dan segenap komponennya dalam menjalankan program-program pemerintahan. Di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, melalui penyampaian materi sosialisasi pencegahan stunting dari Hulu. Nampak bersama Kepala BKKBN RI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Insinyur Haji Ramlang M.A., Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin, dan hadir pula para asisten dan Kepala Perangkat Daerah Terkait. Lebih jauh, dalam laporan acara sosialisasi yang disampaikan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku peserta, tentang apa yang menyebabkan stunting pada anak balita dan meningkatkan pengetahuan tentang resiko pernikahan dini. Pada momen tersebut, Kepala BKKBN RI juga mengukuhkan Duta Generasi Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas untuk mensosialisasikan berbagai program pemerintah melalui BKKBN. Selamnya masa, atas rahmat dan kerunianya, pada hari ini selasa, tanggal 27-9 Desember tahun 2022, Saya, Kepala BKKBN dan Keluarga Bencana Nasional dengan resmi mengukuhkan anak-anakku sebagai Duta Generasi Tingkat Desa dan Perluahan. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anakku dapat melaksanakan amanah ini dengan kreativitas dan penuh tanggung jawab berlandaskan Pancasila undang-undang dasar Republik Indonesia 1945. Semoga Allah subhanatala, Tuhan yang masa, senantiasa memberikan kekuatan rahmat dan hidayahnya dalam membangun amanah yang mulia ini. Saya, Kepala Fadang, Kepala BKKBN dan Keluarga Bencana Nasional Republik Indonesia, Astro-Muatau. Tim Liputan HSS Tim Liputan HSS melaporkan.